Sejarah Operasi Onta Operasi untuk mencegah masuknya komunisme dari Timur Tengah Satuan Khusus Intelijen menggelar operasi bersandi Onta untuk mencegah masuknya komunisme dari Timur Tengah Rezim Orde Baru didirikan setelah menyingkirkan Soekarno dan PKI Dengan super semar, General Soeharto mengeluarkan kebijakan pertama yaitu membubarkan dan melarang PKI Komunisme terlarang di negeri Indonesia hingga saat ini Rezim Orde Baru selalu mewaspadai komunisme baik di dalam maupun dari luar negeri termasuk dari Timur Tengah Di Irak, Syria, Libya, Mesir, dan Yaman Komunisme pernah mendapat tempat dan memainkan peran politik penting pada tahun 1960-an Oleh karena itu, Intelijen Indonesia menempatkan negara-negara tersebut bersama Uni Soviet Korea Utara dan Vietnam Utara sebagai sumber potensial penyebaran paham komunisme Mulai tahun 1969, Satuan Khusus Intel di bawah Komkantib mengawasi kedutaan besar Irak, Syria, Mesir, dan Yaman di Indonesia Bahkan pada Februari 1973, Satus Intel menggelar operasi bersandi onta Operasi onta yaitu operasi pengintaian dan penyadapan selama 10 hari Terhadap warga kedutaan Irak dan konsulat Yaman Pada kuartal ketiga, dua operasi pengintaian kilat yakni onta 1 dan onta 2 serta onta 3 dilanjutkan terhadap para diplomat yang sama Masih pada tahun 1973, Satus Intel menempatkan satu tim permanen di Bandara Internasional Kemayoran Tim ini mengarsipkan foto perwarna paspor Arab lebih dari selusi negara dan mencocokkan nama-nama mereka dengan daftar nama yang dicurigai yang dikumpulkan berkat kerjasama dengan badan intelijen asing Di antara semua negara tersebut, hanya Yamanlah yang menimbulkan kecurigaan intelijen Indonesia Hal ini karena Yaman terbagi dua yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan Dengan dukungan Uni Soviet, Yaman Selatan merdeka pada 1967 dan menjadi negara berhaluan Marxis Lenin Yaman baru bersatu setelah Uni Soviet runtuh Satus Intel telah mencatat kegiatan-kegiatan mencurigakan diplomat Yaman Mereka kerap melakukan pertemuan rutin dengan personal kedutaan Uni Soviet Vietnam Utara dan Korea Utara Warga konsulat Yaman juga kerap menerima sejumlah kunjungan Indonesia keturunan Arab pada jam-jam kunjungan yang tak lazim Satus Intel percaya pihak konsulat telah menjadi sponsor pembentukan Panitia 9 Sebuah dewan beranggotakan sembilan orang keturunan Arab di Bogor yang bersimpati kepada pemerintah Yaman Satus Intel kemudian melakukan penyadapan terhadap konsulat Yaman selama satu dasar warsa Dan menyalin surat-surat masuk dan keluar dari konsulat Demikian juga dengan korespondensi terkait Panitia 9 yang isinya mendorong keterlibatan dengan masalah dalam negeri Yaman Dan mendorong pembentukan Partai Politik Indonesia atas nama Solidaritas Islam Belakangan ternyata Panitia 9 bentukan Yaman ini tidak lebih dari omong kosong Ancaman komunisme dari Timur Tengah hanya kekuatan yang atau hanya ketakutan yang berlebihan Yang jauh lebih serius adalah ekspor dari Timur Tengah yang lain yakni terorisme internasional Terima kasih telah menonton